Balik lagi lor, kita di Borgol Selanjutnya, ini berita kebakaran lahan gambut Jadi, respon cepat dan rem 042 Garuda Putih Jambi Brikjen TNI Supriyono Bersama Satgas Karhutlah padamkan api Di lahan sawit milik masyarakat di Desa Ramin Muaro Jambi, Kamis kemarin Kemana beritanya? Ini dia Dan rem 042 Garuda Putih Brikjen TNI Supriyono Memimpin langsung pemadaman api di areal perkebunan sawit milik masyarakat Seluas kurang lebih 25 hektare bertempat di Dusun Setia Jaya RT 09 Desa Ramin, Kejamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Muaro Jambi Pada Kamis 31 Agustus 2023 Turut mendampingi dan rem kasih ops korem 042 Gapu Dandim 0415 Jambi, PLT BPPT Muaro Jambi, Camat dan Kapol Sekumpe Ulu, Humas PT WKS dan PT Fbil Sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Parat Dan rem 042 Gapu selaku PLH dan Satgas Karhutlah Provinsi Jambi Supriyono beserta rompongan tiba di blok C6 Yang merupakan lokasi lahan gambut tempat terjadinya kebakaran Dalam kesempatan tersebut, Supriyono meminta kepada masyarakat, perusahaan ataupun pihak lain agar jangan membakar lahan Sebab jika ada lahan yang sampai terbakar, pasti akan merugikan semua Lebih lanjut, Supriyono menyebut bahwa pemadaman api tersebut melibatkan semua untuk yang tergabung dalam Satgas Karhutlah Selain itu juga mengerahkan dua heli water booming untuk membasahi sekaligus mematikan api yang ada di lahan gambut Dan ada 10 alat BPPD berupa pompa air yang akan diatatikan pada gambut-gambut yang masih terbakar di bawah Diketahui dan rem peserta rompongan meninggal Ditinggalkan lokasi kebakaran setelah api dinyatakan padam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Rian Jenjen Jek TV melaporkan